Halo good people, ketemu lagi sama kita berdua, ini hari Sabtu Iya, hari Sabtu bikin gitu ya Di bulan yang katanya penuh cinta Kamu mau kemana, Tem? Saya hari ini agendanya banyak Wah kerja ini ya Yang pasti ada kawinan Bener, bener kawinan Terus juga hari ini ada konser juga Konser Erwin Gutawa sama kita Gutawa juga Kamu nonton ya? Nonton nanti malam Saya dengar kamu dapet tiket gratis Iya dong Oke, tapi yang pasti kita menemani kalian selama satu jam ke depan Dan beberapa di antaranya kita punya banyak informasi Salah satunya dari Ibunda Oki Agustina Yaitu Sri Mulyati Gunawan Yang telah tutup usia pada hari Jumat kemarin Dan seperti apa cara yang dilakukan para sahabat dari Olga Syaputra Untuk mengenang hari kelahirannya Serta apa alasan dari Yovie Widianto mundur Dari grup musik Yovie & Nuno Selengkapnya dalam Entertainment News yang hari ini Alright good people Informasi kali ini kita buka dari penyanyi Indul Daratista Dan Naniya Daniyati yang kemarin baru saja mengunjungi para narapidana di Lapas Cipinang Iya dan dalam kunjungannya kali ini Mereka juga tidak senggan untuk berbaur bersama dengan narapidana ya Dan menghibur para napi-napi yang ada di dalam lapas Masalah dong, biarlah masalah dong Jangan kombetian-ngangin Jangan kombetian-ngang Ouch Masalah dong, biarlah masalah doen Terima kasih telah menonton! Ya, itulah aksi Indul Dara Tista dan Nia Dania Tista menghibur para narapidana di Lapas Cipinang kemarin. Keduanya terlihat tidak ragu untuk berbaur bersama narapidana tanpa memperdulikan statusnya sebagai seorang selebriti. Ini adalah kegiatan sosial yang sudah sering saya lakukan. Ya, sering banget lah karena baik lah buat diri kita bisa melihat teman-teman yang dibawa, teman-teman yang lagi susah. Mengingatkan diri kita sendiri supaya selalu waspada. Suasananya satu, bisa dekat salaman tanpa harus ada jarak. Happy lah mereka, kita hibur biar suasana hatinya mereka tenang karena rindu keluarga, rindu hiburan gitu. Antusiasme juga cukup tinggi. Yang jelas hari ini senang, tadi acara di dalam sangat mengesankan dan mereka yang di dalam terhibur. Dalam kunjungannya tersebut, Indul pun mengaku cukup apresiatif dengan pihak Lapas yang memberikan keterampilan serta pengetahuan sebagai bekal bagi para narapidana apabila masa tahanannya telah habis. Ternyata di dalam ini bukan saja mereka nerima tempat yang sempit-sempitan, tetapi mereka sama bapak-bapak kepala di sini diarahkan untuk mendapatkan ilmu yang bagus. Kalau seandainya keluar nanti orang daplek lagi, tapi mereka ternyata jadi pengusaha, ada yang jadi pengusaha kopi, ada yang jadi pengusaha batagor, ada mie Kalimantan. Banyaklah di situ aktivitas mereka, jadi mereka sebenarnya tidak nganggur di sini. Dikaryakan, tapi dikaryakan untuk hal-hal yang bagus buat mereka sendiri gitu. Memang kondisinya ya ada pen-pen-pen juga kasihan, karena mereka kan jadi satu ya, tetapi di dalam itu ilmunya juga banyak buat mereka, sangunya juga banyak. Jadi jangan berpikiran di tahanan itu disiksa atau apa, enggak ada.